Hai, selamat pagi murid-murid ibu tersayang hari ini, apa kabar? Oke, we're back again to online class as usual. Ya, masih berlanjut karena masih di rumah kita ya. Oke, ibu harap hari ini kalian tetap semangat, tetap berjuang untuk belajar bagaimanapun caranya, walaupun nanti video ini akan kamu tonton hari apa, walaupun nanti kamu tonton video ini jam berapa, yang penting kamu tetap memperhatikan dan jangan di-skip ya, nak, please jangan di-skip, diperhatikan benar-benar, di-resapi, dipelajari, pelajarannya yang benar. Kalau nggak mengerti silahkan tanya. Oke, kita lanjut, oke. Jangan lupa, don't forget to subscribe this channel, so channel ini bisa berkembang dengan baik, channel ini bisa membuat yang lebih inovatif lagi. Oke, terima kasih. Oke, pembahasan kita hari ini adalah tentang should. Nah, should itu apa sih? Should itu adalah, kalau di sini adalah should is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb. We use should mainly to give advice or make recommendations, talk about obligation, Chakerberg probability and expectation express the conditional motor blast, a subjunctive structure. Jadi, should itu adalah bagian dari modal auxiliary verb, atau kata kerja bantu modal. Nah, kita menggunakan should biasanya untuk memberikan saran atau memberikan rekomendasi, kemudian untuk berbicara tentang kewajiban, untuk membicarakan tentang kemungkinan atau pengharapan, kemudian untuk mengekspresikan mood atau perasaan yang sedang dirasakan oleh seseorang. Oke. Fungsi dari should itu ada tiga yang di sini saya bahas ya. Yang pertama adalah should for advice atau opinions. Oke. Kita biasanya menggunakan should. We often use should when offering advice or opinions, similar to ought to. Oke. Jadi, biasanya kita menggunakan should untuk memberikan saran atau memberikan opini. opini, opini. Kita biasanya menggunakan untuk menawarkan atau memberikan saran atau memberikan pendapat kita. Contohnya di situ, you should see the new James Bond movie. It's great. You should try to lose weight. Kamu harus mengurangi atau kamu harus mencoba untuk mengurangi berat badan. Oke. Berikutnya, kegunaannya adalah should for obligation, duty, correctness. Oke. Should juga digunakan untuk kewajipan atau tugas. Another use of should. Kegunaan lain dari should, also similar to also, is to indicate, untuk mengindikasi kind of obligation. jenis-jenis dari kewajipan. Dati or correctness. Tugas-tugas atau yang harus dikerjakan. Often, when criticizing another person. Biasanya, ketika kita mengkritik seseorang. You should be wearing your seatbelt. Kamu seharusnya menggunakan sabuk pengaman. Itu obligation. Oke. Kemudian, I should be at work now. Saya seharusnya sudah berada di pekerjaan sekarang. Itu adalah tugas. Oke. Berikutnya adalah should for probability atau expectation. Should digunakan sebagai untuk menyatakan kemungkinan atau pengharapan. We use should to indicate that we think something is probable. Jadi, kita menggunakan should biasanya untuk mengindikasi bahwa kita memikirkan sesuatu itu mungkin terjadi. Atau kita mengharapkan sesuatu itu terjadi. Oke. Are you ready? The train should be here soon. Apakah kamu sudah siap? keretanya itu harusnya sudah di sini segera gitu loh. Maksudnya, jadi, kita itu berharap bahwa kereta itu akan segera datang. Kemudian, contohnya, $10 is enough. It shouldn't cost more than that. $10 seharusnya cukup. Nah, itu, $10 itu, itu seharusnya tahu bendainya itu seharusnya lebih dari itu. gitu loh. Kemudian, let's call Mary. She should have finished work by now. Ayo, kita telpon Mary. Si Mary mungkin sudah selesai bekerja sekarang. Jadi, kita mengharap atau kita dalam pengharapan kita atau dalam keinginan kita si Mary sudah selesai bekerja sekarang. Next. Nah, struktur struktur of should. Should. Sorry. Structure of should. The basic structure of should is, jadi kalau kalian mau buat kalimat, itu nanti ada subject. Kemudian, auxiliary verb should. Kemudian, ditambah dengan main verb. Note that the auxiliary verb should is invariable. There is only one verb. Should. The main verb is usually in the base form. He should go. Oke, catatan di sini adalah auxiliary verb should atau kata kerja bantu should itu tidak ada bentuk lain. Jadi, dia hanya satu bentuk saja. Jadi, should. Kalau kata kerja yang digunakan itu hanyalah kata kerja yang kata kerja dasar. Atau kata kerja pertama. Jadi, di sini contohnya ada he should go. Go itu adalah kata kerja pertama. Berikutnya, look at the basic structure again with the positive, negative, and question sentences. Jadi, kalau misalnya kalian mau membuat kalimat positif, negatif, dan pertanyaan, di sini ada contohnya. Ada bentukannya. He should work. Dia seharusnya pergi. Dia seharusnya bekerja. Kemudian, you should not go. kamu seharusnya tidak pergi. Kemudian, should we help? Apakah seharuskah kami membantu? Nah, gak emang sekali kan. Jadi, nanti setelah subjeknya, itu tinggal ditambahkan should, kemudian kata kerja. Kalau misalnya kalimat negatif, setelah should baru ditambah not. Kalau kalimat dia pertanyaan, should-nya ditaruh di depan. Note that the main verb is sometimes in the form have plus past participle. He should have gone. Jadi, atau juga bisa be plus ing. He should be going. Jadi, sometimes, kadang-kadang ada kata kerja yang harus menggunakan yang bersamaan con past participle, yaitu ditambah dengan have, yang artinya telah. Dia seharusnya telah pergi. Kemudian, ada juga kata yang ditambah dengan be, kemudian ditambah ing. contohnya disitu adalah he should be going. Dia seharusnya pergi. Oke, the main verb can never be the to infinitive. Jadi, main verbnya itu tidak bisa ditambah dengan to infinitive. Contohnya, we cannot say he should to go. Tapi, should go. Tidak boleh ditambah dengan to. There is no short form for should. But, we can shorten the negative shouldn't. Atau the negative should, not to, shouldn't. Paham ya? Sampai sini, kalau misalnya tidak paham, nanti silakan diulang lagi penjelasannya. Atau boleh bertanya dengan ibu melalui aplikasi yang kita pakai untuk belajar. There is no short form for should, but we can shorten negative should, not, to shorten, shouldn't. Paham ya? next. This is your class today. Tugas kalian hari ini adalah gampang sekali. Kalian tinggal complete the following sentences with should or shouldn't. Jadi nanti kalian menentukan kalimat ini menggunakan should atau should not. Nah, tugasnya ini nanti kalimatnya harus kalian catat. kemudian baru kalian menjawabnya. Nanti boleh kalian ketik atau kalian tulis tangan, tulis di buku, kemudian di foto, kemudian upload di Google Classroom. Oke, ibu harap kalian memahami apa yang ibu jelaskan hari ini. Jika memang masih bingung, kalian boleh bertanya atau ulang kembali videonya. Thank you very much for your attention. See you next meeting. Bye-bye.